Intro Wah ternyata Langsir guys Kita ngundur lagi Kita gak jadi pelanggan lagi Kita sudah sama di Pembelajaran Kita gak jadi pelanggan lagi Halo Bob's Gang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Bobi Rahma Kali ini saya akan melakukan perjalanan Dari stasiun Surabaya Pasar Turi Menuju stasiun Lamongan Dengan komuter sulam Nah berangkat dari sini jam 6 lebih 5 menit Dan sekarang masih jam 5 lebih 20 menit Kita nunggu sekitar setengah jaman Nah kali ini saya berada di Iconic Dari stasiun Surabaya Pasar Turi Yaitu trim B1239 Yang berada di belakang saya Seperti apa trip saya Ikuti terus sampai selesai Dan semoga nanti saya dapat Yang rangkaian warna biru Atau yang eksekutif Oke simak sampai habis Jangan di skip Oke kita ini langsung check in Ini masih setengah jam Tapi kita coba cek kita apakah bisa Semoga aja dapat Rangkaian yang warna biru Tapi tadi masih partir guys Langsung Surabaya Pasar Turi hujan Habis hujan Oke masuk Sampai jumpa Oke, kita sudah di dalam stasiun Surabaya Pasar Touring, ini kita mengunggul keretanya datang, dan di sini juga ada rangkaian kereta api hari ini. Oke, guys, kali ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Touring, kita menunggu keberangkatan kereta komuternya. Nah, jadi, mudah-mudahan kita dapat yang warna biru, karena warna biru itu ada AC-nya, nggak kayak yang oren tanpa AC. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai ke Langongan. Kereta api harina diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Touring menuju Bandung. Kita harus nyeberang, kereta Maharani. Agak riuh ya, guys. Oke, kalau bikin kali ini saya selesai. Saya sudah berada di dalam rangkaian komuter sulamnya, tapi apasnya lagi saya dapat yang warna oranye, yang nggak ada AC, cuma ada kipas angin doang, dan AC alamnya pun sudah tidak ada karena sudah ditutup semuanya kacanya. Jadi, ya sudah, agak malas juga sih, agak kapok juga, tapi ya nggak apa-apa. Ya sudah, kita tinggal tunggu keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Touring, ikuti terus perjalanan saya dari Surabaya Pasar Touring ke stasiun Lamongan. Ini, gambarnya sudah ditutup. Apakah akan segera diberangkatkan? Oh, berangkat, Alhamdulillah. Berarti awal ini ya? Harusnya jam 18.05, tapi ini jam 17.50 sudah diberangkatkan. Atau mungkin ini kita bergeser, tapi nggak mungkin juga sih. Certanya-tanya saja, kita akan memberikan kucingan ini. Kalau ini, kita akan berkesan dan 10.50 di dunia ini. Saya menemukan, saya menemukan kucingan ini. Ini juga, saya akan memutuskan kucingan ini untuk dalam manit. Saya menemukan kucingan ini, menurut saya tidak pernah menurut saya. Saya tidak menurut saya. Oh, saya tidak menurut saya. wah ternyata langsir guys kita mundur lagi nggak jadi kelamongan kita mundur lagi kita nggak jadi kelamongan kita sudah sampai di pasar turi ternyata ini dari jalur tiga di langsir menuju ke jalan satu untuk mempermudah penumpang naik kirain karena ketutupan rangkaian panjang maharani kirain ini berangkatnya awal banget kan nggak mungkin gitu lho Aduh kita ketemu masinis lagi guys bapak masinisnya pun juga duyur ceritanya sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya pasar turi telat 3 menit oke kereta api lokal lamongan ya tapi komputer sulamnya ini sebentar lagi mau berhenti di stasiun tandes stasiun yang berada di tikungan tapi karena sudah malam jadi ya nggak bisa lihat apa-apa sih Oke nah itu dia stasiun tandesnya bentar lagi juga akan diberangkatkan kembali pemberhenti pemberhentian selanjutnya yaitu di stasiun kandangan setelah stasiun tandes tapi ini gelap oke jadi ya kita pemberhentiannya di dalam kereta aja nah ternyata saya juga salah mengira atau ya gimana ya kereta api ini juga udah dingin soalnya malam hari beda kalau siang hari siang hari itu panasnya enggak garu-garuan kayak lagi sauna tapi karena kita malam-malam jadi kerasa dinginnya meskipun kaca-kacanya sudah pada ditutup nah blowernya juga ada kerasa dikit-dikit angin dingin-dingin gitu nah ini dia kita sudah sampai di stasiun kandangan nah pintunya juga sebentar lagi akan dibuka stasiun kandangan berapa orang? 2 orang 2 orang ya namungannya makasih pengecekan tiket yang dilakukan oleh konduktur secara langsung sudah sampai di stasiun Benawok iya itu cuma ngasih ini doang pak salah satu stasiun yang berada di Tiber dan di dada peron agak susah naiknya sekarang sudah tiba di stasiun Cerme dan dua stasiun lagi akan datang di stasiun Lamongan yaitu stasiun duduk lalu di stasiun Lamongan menunggu jam keberangkatan menunggu jam keberangkatan saya sudah tiba di stasiun duduk dan satu petak lagi kita sampai di stasiun Lamongan sekaligus tujuan akhir dari kereta komuter sulam yaitu dari Surabaya pasar turun menuju stasiun Lamongan jangan turun hanya satu dua tiga hanya tiga orang yang turun dan tidak ada yang naik oh ada empat orang nah sepetak lagi yuk oke kita sembari lihat kondukturnya ngusir kereta eh 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 Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Lamongan pada pukul 19 lebih 10 menit Alhamdulillah sudah sampai stasiun Lamongan perjalanan yang luar biasa ngantuknya dan Alhamdulillah juga sampai Oke saatnya turun akhirnya kita sudah sampai di stasiun Lamongan udah jam 7 malam dan saatnya kita turun dari rangkaian Oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like comment dan juga di subscribe tunggu di video-video yang diputuskan saya dadah Alhamdulillahirrabbilalamin sampai jumpa perjalanan berikutnya Oke tetapi komuter sulam Surabaya Lamongan